Membahas mengenai duit Semangat ya kalau mau bahas duit Duit atau money Atau uang Tetapi duit Kalau menurut saya adalah Kepanjangan dari D nya doa U nya usaha I nya iman Tengah taqwa Jadi duit adalah doa Usaha iman Taqwa Karena manusia Tanpa diiringi dengan Awal dasar doa Maka usahanya Akan sia-sia Begitu pula Doa Usaha Sudah dijalankan Tanpa iman Juga kurang lengkap Doa Usaha Iman Saja tidak cukup Yang terakhir Yaitu dengan Takwa Banyak di jaman sekarang ini Maupun di jaman dulu Hingga sekarang Doanya tidak lain Agar mendapatkan Kesenangan Di dunia Dan di akhirat Akan tetapi juga Harus dengan Diiringi dengan Usaha Doa dan usaha Saja tidak cukup Harus ada Keimanan Apa itu Keimanan Mengakui Meyakini Bahwa Tuhan Yang maha isa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kita Sehat Memberikan kita Waras Yang memberikan Kita Duit Yang memberikan kita Takwa Yaitu Menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya Menjauhi Jangan mendekati Atau Jangan melakukannya Gitu Gimanapun Anda Berada Dalam keadaan Senang Maupun sulit Tetap Menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berusaha Menjauhi Atau Tidak melakukan Pelanggaran Yang Sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Sampai